lagi ngetes ini enak banget mobil 807 ya memang untuk jerak jauh tuh enak ya bisa tidur ya wang kata wang begitu jadi bisa tiduran ya karena jalanan jerik aja masih ya masih nyaman ya apalagi jalanan urus di tol gitu nih mobil enaknya kalau untuk luar kota perjalanan luar kota cuma kalau dalam kota yang macet mungkin sedikit capek ya terutama kalau jalan-jalanan jalan tikus itu pasti akan kesulitan karena dimensinya besar ini dimensinya kan ya diatasnya Innova ya diatasnya Innova untuk panjangnya untuk lebarnya masih di atasnya Innova jadi ya gitu enaknya kalau di luar kota jalan besar seperti ini jalan yang lenggang gitu ya karena CC nya juga cukup ya 2000 CC cukup enak ya AC nya juga blowernya dua jadi harusnya dingin sampai ke belakang karena ada ada penambahan blower luar di pintu pintu blower pintu yang itu ya pilar B ini pilar A ini pilar B nya ada AC ada angin jadi harusnya sampai ke belakang dan pastinya ini kan dicocok buat Hai lapan seringnya 8 orangnya dengan leluasa pastinya untuk di bagian baris belakang pun masih lega situ ya baris kedua lega baris ketiga juga lega ya seperti itu ya mudah-mudahan ada manfaatnya kalau yang mau Minang ini untuk sistem mesin mesin kan sama dengan 307 transmisi sportnya 307 SP ya yang 2000 CC terus transmisi juga sama udah tiptronic sama kayak gitu ya untuk ya memang sih kendalanya biasanya dimetik ya tapi kalau mungkin kalau udah diperbaiki ya lama lagi rusaknya atau kalau udah diganti mungkin yang next Singapore kali dapat yang bagus ya bisa enak lagi kalau mesin relatif kuat ya elektrik ya tergantung ini bis tingkat ya sekannya itu sekarang udah banyak ya kayak gitu sekannya yang double decker itu saya lihatin transmisinya canggih sekali ya bisa Hai otomatik bisa manual manualnya pun ya tampangin jeng kopling ya cakep Oke itu sebelumnya dulu lagi merasakan 807 dulu lagi merasakan 807 dulu hai 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 berlewat dan kopi ini adalah bunyi ya bunyi tutup-tup sedikit klutup-klutup lagi di cek Hai bunyinya dari mana klutup-klutupnya bisa dari serasi bisa dari bojoin link sabil sama di support kemungkinan juga bisa support support kontor kontor di cek ya jadi bunyinya sih kalau dipakai lama dia baru terasa tutup-tutup gitu kecil suaranya tapi ya mengganggu ya tidak ada yang rusak tadi sudah dibuka terot nong terot bojoin sudah kita cek ternyata tidak yang rusak termasuk link stabilizer tadi kita sudah buka ya jadi akhirnya kita lakukan sampai ke asroda kita lihat kita gris ulang ya tapi tidak ada masalah cuma langsung saya gris aja karena tanggung dibuka terus semua baut-baut yang ada di kolong termasuk baut-baut setir semua kita cek ya termasuk sok leker yang di sini baut di udah kencang di atas di atas juga kencang katanya sudah dicek jadi sudah di undercarriage sama uppercarriage ya jadi yang setir juga udah dicek yang crossmembal sudah dicek jadi nanti kita tes lagi ya mudah-mudahan bunyinya hilang karena tidak ada yang rusak ya hanya pengecekan baut dikencangkan semua di kendorin dan dikencangkan lagi ya seperti itu nanti kita coba lagi apakah ada karena tadi sudah dicek sebenarnya harus lama ya ngetesnya terus lama baru dia akan timbul kalau sebentar dia belum timbul biasanya harus muter-muter mungkin seperempat jam lah baru nanti kalau memang dia ada bunyinya akan timbul nanti kita coba lagi setelah ini pagi ini lagi ngetes lagi 807 setari kemarin kita lepas link stabil lagi coba apakah timbul bunyi atau tidak soalnya link stabil masih bagus cuma penasaran ya bunyinya mirip-mirip link stabilizer akhirnya kita lepas karena kemarin di undercarriage itu masih bunyi masih bunyi setelah dites sekarang kita lepas link stabil kalau nanti dia nggak bunyi ya mungkin seperangkat link stabilnya kita ganti seperti karet stabil link stabil kiri-kanan seperti itu tapi kita lagi tes dulu memang harus agak lama lama ngetesnya kurang lebih 15 menit baru timbul biasanya ya seperti itu ini lagi di pondok cobek sama APRT APRT ya kita nanti saya impokkan lagi jadi ini linknya seperti ini cuma ini belum oblak tapi kemungkinan karena udah sobek-sobek juga ya tapi ya karena belum oblak jadi kita nggak curiga ini tapi ya sekarang sudah curiga jadi kita ganti ininya ini link stabilizer ya jadi karena ini kan suaranya satu kiri sama kanan itu berhubungan kadang-kadang terkecoh ya yang kiri masih bagus ternyata yang kanan tuh seperti ini nanti kita ganti nanti kita coba lagi ya seperti itu sudah dicoba tadi ya jadi suaranya sih sudah nggak ada nanti singal yang punya ya dicoba lagi sama yang punya tadi sudah muter-muter kita belum nemu mudah-mudahan hilang terus ya yang diganti ya link stabil yang sebelah kanan yang rusaknya tapi bunyinya memang saru sih antara kiri ke kanan karena dia akan nyambung ya antara kiri dengan kanan seperti itu terima kasih ya sudah menonton video-video kamil motor semoga ada manfaatnya ya dari yang kasus sederhana tapi ya kadang-kadang yang sempurna sederhana nyarinya susah ya bunyi-bunyinya seperti itu terima kasih ya sudah menonton sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati